Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hai, gimana teman-teman sedulur-sedulurku Bagaimana puasa Ramadan kalian? Bagaimana Ramadan di tahun 2021 ini? Kali ini saya akan membawakan tema LEMPERT Ada yang tau lemper? Lemper? Bukan makanan pembuka loh ya Bukan tajil Ya, bukan lemper-lemper Tapi lemper adalah lempar pertanyaan Pertanyaan ini seringkali muncul di sosial media aku Makanya kita pengen sekali untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian Intro Makna Ramadan buat saya Buat kami sekeluarga Sangat berarti Jadi seringkali pada saat Ramadan Pergi Meninggalkan kita Yang ada hanya tangis dan harapan Mudah-mudahan insyaallah kita bisa ketemu lagi di Ramadan berikutnya Nah syukur Alhamdulillah Nah syukur Alhamdulillah Sudah kali yang kesekian Saya berjumpa dengan Ramadan Jadi Ramadan sangat berarti bagi saya pribadi Bagi aku Bahwa Ramadan itu baru meter Untuk kita melihat lagi kembali Apa yang telah kita perbuat selama 11 bulan lainnya Apakah sudah makin progresif Makin baik Membaik Atau menurun Nah disini Di bulan Ramadan Waktunya kita Membersihkan diri Mengintrospeksi Itu buat saya Ramadhan kali ini Sangat luar biasa Sangat luar biasa Kita sudah ketemu dua kali Ramadan Dan Ramadan 2020 Dan Ramadan 2021 Dimana kita dihadapkan dalam satu situasi pandemik Covid-19 Tapi kita tetap harus menerima Ramadan itu dengan penuh sukacita Dengan penuh kegembiraan gitu Dengan penuh ikhtiar Bahwa Ramadan ini insyaallah akan lebih baik dari yang kemarin Nah karena kondisinya seperti ini Justru saya melihatnya bahwa Di bulan Ramadan ini Ini waktunya ibadah Ibadah yang kita perbanyak ibadah Kita perbanyak Apa Hablumin Allah Hablumin Nasnya itu terjaga Jadi disini Waktunya terus Terus Menggali Dan melihat Mengintrospeksi Siapa kita Bagaimana kita hubungannya dengan Allah Bagaimana hubungan kita dengan Sesama manusia Oke Ramadhan di bulan Ramadhan di masa pandemik Ramadhan di masa pandemik Buat saya ya Memang Memang kayak sepertinya sudah dipersiapkan ya Sama Allah SWT Bahwa maksudnya Jangan pikirin pandemiknya Tapi bagaimana kamu tetap bersuka cita Ketemu Ramadhan Gitu Nah Dan perbanyaklah ibadah Perbanyak ibadah terus Kebetulan kan kita juga Gak bisa ngabuburit Kalau ngabuburit Kacau jadinya Jadinya sekali-sekali Kalau gak penting sekali Saya gak keluar Jadi lebih banyak maksudnya Setelah sahur Salat-salat Salat-salat Fardu Dan Dilanjutkan lagi Tahajud Hajat Tobat Itu yang kita lakukan Dan 10 hari terakhir ini Kita berusaha Untuk terus dapat Mencari Mendapatkan Layla Tukodar Dengan ibtikaf Itu Yang paling saya rindukan Di bulan Ramadhan Adalah pada saat Ibtikaf Ibtikaf itu buat saya Di bulan Ramadhan Beda rasanya Dengan bulan-bulan lainnya Jadi Baru Baru kita Mengadahkan Tangan aja Itu udah Keluar Semua Rasa Bahagia Haru Semuanya Semuanya Dan kita ngerasa Dekat sekali Sama Sanghali Gitu Jadi yang selalu Aku rindukan Aduh ibtikaf Ibtikaf Gitu 10 hari terakhir Menu favorit Keluarga kami Kalau bapaknya Kalau bapaknya Senengnya berbuka Dengan air Teh panas Kurma Satu dua Biji kurma Buat dia Udah Perfect Kalau saya Teh panas Terus Kolak Kalau gak kolak Belewah Anak-anak juga gitu Tradisi keluarga kami Sejak dulu Sebelum datangnya Bulan Ramadhan Nomor satu Adalah Membersihkan diri Terus juga Kami Nyekar Kebetulan Bapak ibu Mertua saya Sudah sedol Jadi kita nyekar Ke Mertua Orang tua Suami saya Dan juga kita nyekar Ke Ibunda saya Fatima Francis Busboyo Kiat-kiat Supaya tetap Sehat Dan bugar Di bulan Ramadhan Gak banyak ya Kiat-kiat saya Ya nomor satu Pasti Pada saat Sudah Maghrib Sampai Ketemu Saur lagi Itu minum air Banyak banget Mungkin lebih dari Dua liter Gitu ya Terus Vitamin Konsumsi vitamin Konsumsi vitamin Dan makan Makanan yang Bergisi Protein Diperbanyak Sayur-sayuran Juga gitu Kegiatan yang saya Lakukan Dengan keluarga Di bulan Ramadhan Yang hanya ada Di bulan Ramadhan Adalah Biasanya di bulan Ramadhan Ini Kita lebih sering Berbuka bersama Jarang Jarang Sebelum Maghrib Semua dari luar Justru Apalagi lagi Pandemik Semua duduk Di meja makan Bersama-sama Menanti Beduk Berbuka Terus Ada lagi Yang kita lakukan Karena kita semua Setiap minggu Melakukan Melakukan Tes Jadi Kumpul dengan keluarga Dengan keluarga besar Berbuka bersama Terus kita Terawih Sama-sama Ya Itu yang kita lakukan Sama-sama Dan Untuk Ramadhan ini Kemarin Seperti saya Bahagianya bisa ada Di tengah-tengah mereka Di Taman Sari Mereka yang Menjadi korban Kebakaran Di daerah Taman Sari Kita Membuat tajil Kita berbuka bersama Kita Men-spot Sedulur-sedulur Yang Kemalangan Tips-tips saya Supaya tetap produktif Di bulan Ramadhan itu Nggak Nggak banyak sih Ya tetap menjalankan Rutinitas yang ada Tidak ada yang berubah Dalam Dalam Aktifitas saya Sehari-hari To do list Is number one Jadi Supaya kita tetap Produktif Oke Saat ini juga Saya tetap masih kuliah Dan juga saya Ibu dari dua anak-anak Saya juga Tetap Bersilaturahmi Jika memang Diperlukan Gitu Saya nyambangi sedulur Kalau memang Ada jadwal Terus Apalagi ya Berusaha Untuk menyelesaikan Membaca Al-Quran Sampai hatam Itu aja Itu aja Sampai jumpa di video 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 Baik Akhirnya kita sampai di penghujung Tema lemper ini bagi yang ada pertanyaan atau ingin sharing selama bulan ramadhan monggo komen di bawah ini aku gak tau nih mau dimasukin dimana instagram kah youtube kah monggo monggo pokoknya nanti aku akan jawab aku akan jawab semua pertanyaan kita akan sharing apa yang kalian lakukan juga di bulan ramadhan ramadhan bulan yang sangat istimewa bagi kami umat muslim disinilah waktu kita untuk menginstruspeksi diri mendekatkan diri dan jangan lupa hablu minallah sama hablu minnasnya kita kita jaga terus menerus bukan hanya di bulan ramadhan untuk sebelas bulan lainnya mudah-mudahan kita bisa ketemu di bulan ramadhan berikutnya mudah-mudahan kita semua insyaallah kita semua diparingi selamat sehat tahir batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berpuasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati